Sementara itu terkait laporan KPK, Stafsus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan hingga kini KMNKU belum menerima laporan. Jika ada laporan KPK terkait temuan nama-nama pegawai Dijen Pajak yang diduka berbisnis akan dianalisis sesuai aturan. Yustinus menyebut berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tidak ada larangan bagi pegawai Kementerian Keuangan untuk berbisnis atau memiliki usaha. Namun dalam kegiatan berbisnis dan berusaha penyelenggaraan negara diharuskan melapor kepada atasan untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan. Asas kepantasan juga menjadi pedoman bagi ASN dalam berbisnis salah satunya dengan tidak berusaha di bidang jabatan yang ditekuni. Detailnya kami cek ya, tapi sejauh ini kan undang-undang dan PP tidak melarang yang dilakukan, dibutuhkan kan pembatasan, pengaturan, kepantasan, dan governance-nya. Jauh ini kami mendengar kemarin Pak Pahala menyampaikan akan memberitahukan ke Kementerian Keuangan, kami nanti akan pastikan ke Inspektura Jenderal, tapi sampai saat ini kami belum menerima informasi itu. Nanti kalau sudah kami terima, pasti kami sampaikan ke publik. Dan kami akan dalami, akan analisis seperti apa informasinya dan kira-kira sesuai dengan aturan nanti apa yang perlu kami lakukan. Itu kami akan follow up berikutnya.